Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di mana pada siang hari ini masih diberikan kesehatan serta kesempatan sehingga kita bisa menunjukkan materi pembelajaran kita pada siang hari ini Oke ya jadi kami kelas 12 ya nah kemarin kita sudah mempelajari tentang ciri-ciri benzen Nah jadi kita kemarin sudah mempelajari tentang ciri-ciri benzen Nah jadi apa namanya benzen itu ya benzen itu dia terdiri dari apa kemarin Terdiri dari atom C ya yang dia berupa siklik Siklik itu artinya segi 6 Jadi ini namanya adalah resonansi ya Jadi dia terjadi resonansi disini Nah ada resonansi atau perputaran ikatan rangkap Jadi disini adalah terjadi perputaran ikatan rangkap Ya jadi perputaran ikatan rangkap pada benzen ini Itu namanya resonansi ya Nah sifat-sifat benzen ya itu apa namanya Ini dia resonansi ya Nah ini sudah kita singgung kemarin ya Mengenai ciri-ciri benzen Jadi rumus benzen itu adalah C6H6 Rumus benzen adalah C6H6 C nya 6 H nya juga 6 Kan begitu Nah disini ada ikatan rangkap Ikatan rangkapnya ini letaknya di mana Letaknya dia di posisi yang Ke selang-seling Itulah yang disebut dengan struktur kekule Struktur kekule Nah struktur kekule itu artinya dia Apa namanya mengalami resonansi Mengalami resonansi Ataupun perpindahan ikatan rangkap Nah perpindahan ikatan rangkapnya itu Itulah yang disebut dengan Resonansi ya Yang memenuhi Apa namanya Keidat struktur kekule Nah jadi Jadi kalau misalkan benzennya itu Kalau misalkan dia melepaskan Satu atom H nya Itulah yang dia bisa Menjadi Senyawa turunan benzen Kita begitu kan kemarin kan Nah contohnya adalah CH2 Nah itu namanya adalah Benzen 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 Dan kalau dia namanya Kalau kita ganti atom H nya dengan CH namanya adalah benzen Kalau misalkan kita ganti dengan C Ya Kita ganti dengan C Kemudian nanti disini ada Ininya Ada cabangnya Namanya adalah benzen Jadi Apa namanya Jadi Disini ya Yang menggantikan atom H itu Yang menggantikan atom H Dalam benzen tersebut Itulah yang disebut dengan apa Substituen 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 Nah Jadi aturan penamaan Yufak turunan benzen Satu situen Itu adalah Cincin benzen Merupakan rantai utama Sedangkan substituen Dianggap sebagai cabang Nah Kemarin ini belum kita sampaikan ya Mengenai aturannya Ya Jadi aturannya itu Cincin benzennya itu Dia sebagai apa Sebagai cabang Sedangkan Rantai utamanya itu Itulah dia Apa Oh sorry Substituennya dia sebagai Cabang Sedangkan cincin benzennya ini Dia sebagai apa Rantai utama Jadi disini ada beberapa Turunan benzen Satu substituen Nah Turunan benzen satu substituen Ada dia yang kemarin itu Kalau dia Benzen Cabangnya CH3 Namanya apa Toluena Atau dia Nama ininya Nama Iupaknya Begitu ya Methilbenzen Nama Iupaknya adalah Methilbenzen Sedangkan Toluena ini adalah Nama trivial Atau sebutannya Begitu ya Oke Paham ya Nah Kemudian Kalau misalkan Strukturnya adalah OH OH Ohamil Berarti Nama Ininya Adalah fenol Yang namanya adalah fenol Kalau nama Iupaknya Ya Itu adalah Hidroksi benzen OH ini adalah hidroksi Sedangkan Cincin ini adalah cincin benzen Berarti Namanya adalah Hidroksi benzena Ya Hidroksi Itu adalah OHnya Sedangkan benzen ini adalah Nama cincin ini Benzen Berarti Hidroksi benzena Paham ya Nah Kalau toluena ini Ya itu Fungsinya apa Fungsinya sebagai Bahan peledak Pelarut Nah Bahan baku peledak Ya Sedangkan Kalau fenol Fenol ya Fenol itu kan Kita lihat Di Apa namanya Di detol Ya Itu kan ada Di fenol Komposisinya Jadi Struktur fenol Seperti ini Fungsinya adalah Desinfektan Bahan baku Z warna Pengawet kayu Itulah dia Fungsinya Kemudian Ada Kalau misalkan Dia Strukturnya Dia CH CH2 CH Kita terangkap CH2 Nah ini Dia nambahnya Adalah Stirena Stirena Nah ini Dia Etanil Benzena Untuk namanya Adalah Etanil Benzena Ini sebagai Bahan baku Polistirena Styrofoam Plastik Begitu ya Kemudian Kalau misalkan Satu Substituennya OCH3 Maka namanya Adalah Anisol 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 Maka namanya Adalah Anisol Atau Kalau dia Nama Iupaknya Adalah Metoxi Ini kan Dia metoxi Metoxi Benzena Metoxi Benzena Itu fungsinya Sebagai Feromon Serangga Obat-obatan Kemudian Kalau dia Ini Nah nanti Ini dihapal Untuk Yang ini Ini Untuk yang Garis Kalau dia Benzena Itu yang Paling sering Masuk Adalah Nama Umumnya Jadi Disini Apa namanya Nama Ininya Yaitu Yang dia Yang Di garis Besarnya Berarti Kayak Anili Toluena Styreni Inilah yang Nantinya Akan masuk Ke Soal-soal Ujian Ya Soal-soal Ujian Yang paling Banyak Masuk Ke Soal Ujian Ujian Nasional Yang Ustaz Lihat Itu Yang Dia Seperti Ini Yang Dia Apa Namanya Yang Dia Yang Di garis Besar Ini Nah Itulah Soal-soal Yang paling Masuk Di Ujian Nasional Nah Makanya Nanti Dihafal Untuk Apa Namanya Nama Benzen Yang Dia Diganti Substituennya Anilin Benzaldehid Benzaldehid Berarti CHO Kemudian Nitrobenzen NO2 Nah Ini Nanti Dihafal Acetofenon Kemudian Cyanobenzen Kemudian Asam Benzoan COOH Ya Asam Benzoan Itu Ketika Satu Rantai H Daripada Benzen Itu Diganti Dengan COOH Asam Benzoan Asam Benzen Sulfonat Metrium Benzoan Nah Klorobenzen Atau Kalau Diganti Dengan Ini Bromobenzen Nah Itu Dia Nama Nama Benzen Nah Kemudian Kalau Dia ada Dua Substituen Ada Dua Substituen Ada Dua Substituen Dia Menggunakan Sekala Apa Namanya Itu Substituen Prioritas Nah Inilah Yang Belum Kita Jelaskan Kemarin Nah Jadi Kalau Misalkan Ada Dua Substituen Pengganti Atom H Di Benzen Maka Dia Ada Istilah Substituen Prioritas Nah Atau Rantai Utama Nah Rantai Utama Bersama Sekian Benzen Nah Kedua Ada Substituen Lain Yang Dianggap Sebagai Cabak Nah Jadi Jika Kedua Substituen Sama Maka Tidak Ada Substituen Yang Dianggap Cabak Nah Posisi Substituen Dinyatakan Dengan Nah Jadi Dia Seperti Ini Nah Ini Kan Udah Kita Pelajari Ya Kan Kalau Dia Berdekatan Namanya Orto Kalau Dia Ada Selahnya Satu Namanya Mita Kalau Dia Ada Selahnya Dua Namanya Para Berarti Nanti Disini Ya Namanya Ortodichlorobenzene Begitu Disini Namanya Ortodichlorobenzene Nah Ini Dia Yang Sudah Menggunakan Prioritas Ya Kalau Yang Ini Belum Yang Ini Dia Masih Menggunakan Karena Dia Substituen Sama Kan Begitu Kan Jika Kedua Substituen Sama Maka Tidak Ada Substituen Dengan Cabak Berarti Namanya Ortodichlorobenzene Kalau Yang Ini Ini Namanya Adalah Ortonitrotoluen Nah Ini Yang Kita Pelajari Jadi Substituen Itu Ya Itu Dia Ini Dia Urutan Prioritas Jadi Semakin Kebawah Prioritas Menurun Nah Ini Sepertinya Dia Dihampal Kalau Untuk Urutannya Ini Dihampal Untuk Urutan Prioritas Substituen Jadi Yang Paling Tinggi Itu Adalah Karboksil Begitu Kemudian COO Ester SO3H Sulfonat Ya Nah Jadi Aturan Penamaannya Juga Ada Kalau Dia Dua Substituen Nah Jadi Substituen Prioritas Itu Menjadi Rantai Utama Bersama Tin Benjen Jadi Substituen Lain Dianggap Sebagai Cabang Posisi Substituen Dinyatakan Dengan Angka Berarti Posisi Substituen Ya Posisi Substituen Dinyatakan Dengan Angka Posisi Substituen Dinyatakan Dengan Angka Penomoran Cabang Nah Ini Penomoran Cabang Dimulai Dari Atom Karbon Yang Mengikat Substituen Prioritas Tertinggi Nah Berarti Penomorannya Adalah Dari Atom Yang Mengikat Substituen Prioritas Tertinggi Nah Berarti Nanti Disini Yang Mana Yang Dia Prioritasnya Itu Paling Tinggi Nah Dari Situlah Kita Mulai Penomorannya Arah Penomoran Dilakukan Kesubstituen Prioritas Berikutnya Arah Penomoran Dilakukan Kesubstituen Prioritas Berikutnya Berarti Penomorannya Itu Ya Itu Ke Arah Substituen Yang Prioritas Berikutnya Jadi Jika Seluruh Substituen Yang sama Maka Dianggap Tidak Ada cabang Namun Posisi Tetap Ditulis Nah Cabang Sejenis Yang jumlahnya Lebih besar Daripada Satu Cukup Ditulis Sekali Namun Diberi Indeks Nah Indeksnya Contohnya Di Misalnya Tadi kan Di Kloro Berarti Dua Kloro Dua Cael Jika Dia Lebih besar Daripada Satu Maka Dia Dibuat Apa Maka Dia Dibuat Apa Nama Itu Diberi Indeksnya Seperti Itu Untuk Menyatakan Apa Untuk Menyatakan Lebih besar Daripada Satu Cukup Ditulis Sekali Jika Terdapat Lebih dari Satu Macam Jenis Cabang Berarti Kalau Misalkan Cabangnya Itu Lebih Daripada Satu Maka Urutan Penamaan Cabang Diurutkan Berdasarkan Abjat Dalam Bahasa Inggris Jika Jika Terdapat Lebih dari Satu Macam Jenis Cabang Maka Urutan Penamaan Cabang Diurut Berdasarkan Abjat Dalam Bahasa Inggris Sebelum Diberi Indeks Ini Jika Lebih Daripada Satu Ada Berbagai Macam Misalkan Oke Ini Akan Kita Pelajari Oke Nah Kalau Yang Ini Sudah Paham Misalkan Orto Di Klorobenzene Nah Berarti Karena Dia Ada Dua Dan Posisinya Juga Berdekatan Berarti Namanya Orto Di Klorobenzene Dua Klorobenzene Kemudian Yang Ini Nah Kenapa Namanya Orto Karena Posisinya Berdekatan Kemudian Nitro Nah Kita Perhatikan Nitro 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 Dengan Berarti Gugus NO Dengan CH3 Nah Berarti Disini Yang Mana Dia Yang Prioritas Lebih Prioritas Siapa Yang Lebih Prioritas Si NO2 NO2 Lebih Prioritas Daripada Daripada Oke Oke Sebentar Ya Oh Sorry CH3 Lebih prioritas Daripada Siapa CH3 Atau Methyl Ya kan CH3 Itu kan Termasuk Alkyl 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 Bukan Methyl Alkyl Lebih prioritas Daripada Siapa Daripada Nitro Nah Ini NO2 Nah Karena CH3 Lebih prioritas Daripada NO Maka Untuk Penamaannya Perhatikan Untuk Penamaannya Penamaannya Ya Untuk Penomorannya Sorry Untuk penomorannya Kita Mulai Dari Dari CH3 Ya Dan katanya Tadi apa Substituent Yang Apa Namanya Yang Penomor Yang dia Ini Itu Penomorannya Dari Yang Prioritas Terlebih dahulu Penomorannya Dari Yang Prioritas Terlebih dahulu Baru Ke Prioritas Berikutnya Berarti Nanti Disini Penomorannya Dimulai Dari Mana Dari CH3 Berarti Disini Posisi 1 NO Posisi 2 Ini Posisi 3 Disini Posisi 4 Disini Posisi 5 Berarti Apa Namanya Namanya Adalah Satu Metil Ya Dua Nitro Benzen Namanya Adalah Satu Metil Dua Nitro Benzen Ya Namanya Adalah Satu Metil Dua Nitro Benzen Berarti Ini Ya Kenapa Dia Metil Duluan Karena Sesuai Abjeknya Sesuai Abjeknya Sesuai Abjeknya M Duluan Daripada N Maka Satu Metil Dua Nitro Benzen Nah Kalau Dia Menggunakan Penamaan Yang Apa Namanya Penamaan Ini Penamaan Secara Penamaan Secara Yupak Ya Yupak Nah Penamaan Secara Yupak Ya Oh Sorry Penamaan Secara Trivial Ya Penamaan Secara Trivial Maka Nanti Disini Ya Jadi Yang Diupak Yang Ini Satu Metil Dua Nitro Benzen Nah Trivial Ya Cuman Di Benzen Tidak Digunakan Nama Trivial Tapi Disini Digunakan Namanya Begitu Aja Ya Jadi Yang Diupak Nya Adalah Satu Metil Dua Nitro Benzen Jadi Nama Namanya Nama Benzen Yaitu Orto Nitro Toluena Nah Penamaannya Ini Ya Untuk Namanya Itu Adalah Kita Ambil Yang Dia Untuk Yang Nama Trivial Untuk Nama Trivial Itu Dia Biasanya Menggunakan Orto Metapara Itu Dia Kita Ambil Kita Ambil Yang Dia Yang Dia Apa Namanya Yang Prioritas Di Belakang Sedangkan Yang Dia Tidak Prioritas Yang Yang Kurang Prioritas Dia Di Depan Posisinya Berarti Nanti Disini NO Di Belakang Di Depan Si Alkil Di Belakang Berarti Yang Paling Belakang Itu Adalah Yang Paling Prioritas Orto Nitro Toluena Itu Dia Toluena Ini Adalah Yang Dia Mengikat Siapa CHD CH3 Nah Sesuai Dengan Aturan Yang Keberapa Tadi Aturan Yang Pertama Substituen Prioritas Menjadi Rantai Utama Bersama Cicin Bencet Nah Berarti Nanti Disini Yang Mengikat CH3 Ya Itu Yang Disebut Dengan Toluena Itulah Yang Menjadi Substituen Prioritas Maka Maka Letak Substituen Prioritas Dia Di Belakang Sedangkan Yang Mengikat NO Ini Inilah Sebagai Cabang Maka Dia Diletakkan Di Depan Nah Rantai Utamanya Itu Di Belakang Toluena Di Belakang Ortonitronya Itu Di Depan Berarti Ortonitrotoluena Nah Paham Ya Kemudian Untuk Yang Ini Nah Ini Dia Namanya Adalah Oh Yang Ini Dulu Ya M Iodoklorobenzena Nah Jadi Mana Kita Lihat Kita Lihat CL Sama I Begitu CL Sama I Nah Kita Masuk Ke Penaman Secara IUPAC Dulu Nah Kalau Penaman Secara IUPAC Itu Yang Mana Yang Lebih Prioritas CL Atau I Jadi Disini Yang Lebih Prioritas Itu Adalah CL Jadi Kalau Misalkan Dia Ini Apa Namanya Apa Namanya I I Itu Termasuk Kedalam Apa Ya Kita Yang Itu Kan Iodok Iodok Jadi Nanti Disini Yang Lebih Prioritas Yang Lebih Prioritas Itu Adalah Si Yang Lebih Prioritas Kita Lihat Disini N N N O2 Berarti Dengan Nah Yang Lebih Prioritas Disini Adalah Si Kloro Dibandingkan Si Yodo Maka Nanti Disini Namanya Adalah Kloro Satu Kloro Satu Kloro Penomorannya Dimulai Dari Yang Yang Lebih Prioritas Kemudian Tiga Iodo Tiga Iodo Benzen Jadi Satu Kloro Tiga Iodo Benzen Jadi Untuk Nama Trivialnya Karena Ada Satu Selah Maka Meta Iodo Iodonya Ini Sebagai Sebagai Cabang Sebagai Cabang Subtituen Cabang Maka Iodonya Ini Diantep Sebagai Cabang Sedangkan Perantai Utamanya Adalah Kloro Benzen Kloro Ben Benzen Kloro Ben Benzen Ya Substituen Prioritas Nya Adalah Perantai Utamanya Adalah Chloro Ben Benzen Nah Itulah Dia Untuk Yang Penamaan Secara Ini Setambil Yang Sample Sample Penamaan Dia Apabila Dua Substituen Jadi Berdasarkan Prioritas Yang Dibawah Ini Dalam Kurung Inilah Nama Yupak Yupak Nama Yupak Penomorannya Adalah Dari Yang Prioritas Ke Yang Kurang Prioritas Nah Dari Penomorannya Itulah Kita Bisa Berikan Nomor Ini Nah Untuk Penamaannya Penamaannya Kalau Dia Yang Ini Yang Yupak Maka Dia Dari Abjeknya Abjeknya Ini Kenapa K Dari I Ini Harusnya Celoro Bukan C Bukan K Tapi C Kenapa K Dari C Dari I Ini Harusnya Celoro Satu Celoro Tiga Iodobenzene Nah Itu Untuk Yang Yupak Tapi Untuk Yang Dia Trivial Atau Namanya Nama Apa Namanya Nama Benzen Nama Trivial Untuk Benzen Tapi Dia Penamaan Apa Ya Dibilang Nama Yang Dipakai Sehari Hari Oleh Benzen Itu Tetapi Dia Yang Sering Dipakai Jadi Kedua Untuk Penamaannya Ini Harus Dikuasai Harus Dikuasai Jadi Kalau Dia Untuk Yang Ini Penamanya M Iodoklorobenzene Itu Caranya Adalah Lihat Posisinya Karena Dia Ini Posisinya Ada Satu Celanya Maka M Iodonya Dari Mana Iodonya Itu Dia Dari Apa Nama Substituen Cabak Karena Iodo Ini Dia Karena Kloro Ini Lebih Prioritas Daripada Iodo Maka Iodo Ini Dia Sebagai Substituen Cabang Berarti Substituen Rantai Utama Adalah Klorobenzene Klorobenzene Adalah Rantai Utamanya Sedangkan Iodo Itu Adalah Substituen Cabang Nah Itu Untuk Yang Dua Nah Untuk Yang Terakhir Untuk Yang Ketiga Misalkan Nanti Ada Tiga Kita Perhatikan Nah Apabila Gimana Tadi Lebih Dari Satu Atau Beberapa Jenis Maka Urutan Penaman Cabak Diurut Berdasarkan Abjek Dalam Bahasa Inggris Nah Misalkan Dia Ada Apa Namanya CL CA3 NO Kemudian OH Nah Penomorannya Itu tetap Dari Yang Paling Prioritas Berarti Yang Paling Prioritas Disini Adalah Siapa Yang Paling Prioritas Disini Adalah Kita Lihat Disini Adalah Si Siapa Yang Paling Prioritas Si OH Ya kan Nah Kita Lihat OH OH Paling Prioritas Dibandingkan Dengan CL CL Itu Dia Termasuk Dalam Halogen CH3 Itu Alkin NO2 Ini Nitro Nah Berarti Karena OH Lebih Prioritas Paling Prioritas Maka Penomorannya Dari Sini Satu Kemudian Posisi Satu Ya Satu Kemudian Komunitar Satu Satu Oke Oke Ini Untuk Yang Tiga Substituen Ini Akan Kita Pelajari Di Pertemuan Berikutnya Ya Untuk Tiga Substituen Akan Kita Pelajari Di Pertemuan Berikutnya Disini Ada Kesalahan Sedikit Ya Kesalahan Sedikit Dia Akan Perbaiki Di Pertemuan Berikutnya Oke Mungkin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Oh Ya Untuk Yang E-booknya Ini Nanti Bisa Bisa Nanti Ustaz Minta Tolong Untuk Dikirim Ke Book Ya Bisa Lane Zain Ist Board ba oftentimes en Nanti C je C Terima kasih.